Babat Giyanti Karya Raden Ngapi Yoso di Puro I Episode ke-147 Matiun tunduk kepada Sunan Kabanaran Di alun-alun negeri Matiun telah berbaris pasukan Ada 1.500 prajurit berkuda dan sudah siap perang Tetapi hati mereka kacau Mereka menunggu gerakan pasukan Ponorogo Andai Ponorogo menyerah, mereka akan ikut menyerah saja Belum selesai mereka saling berbincang Mendadak ada orang datang menyeruak ke tengah barisan Dua mantri utusan dari Sang Raja Kabanaran Mantri Anom Keparah Puspo Wijoyo dan Puro Wijoyo Datang membawa surat tantangan Utusan berjumlah 10 orang dan semuanya berkuda Si utusan berteriak kepada seorang mantri Agar melapor kepada tuanya Seorang mantri segera melapor Dua patih segera turun menjemput utusan Dan menghadapkannya kepada dua pangeran Matiun Kala itu di Matiun berada dalam kekuasaan dua pangeran Pangeran Mangkunagoro dan Pangeran Martoloyo Pangeran Matiun yang lebih tua Bernama Pangeran Mangkunagoro Dia menerima surat itu dan membacanya Isi suratnya sebagai berikut Surat peringatan dari ku Sang Raja di Mataram yang berkeraton di Kabanaran Yang berani dalam perang Yang sudah membuktikan diri sebagai keturunan pandemban Sinopati Sebagai perira perang yang agung Melalui surat ini salamku untuk kandah Aryo Mangkunagoro Dan kepada Dinda Sewoko Yang kedua melalui surat ini aku ingin mengetahui kementapan hati kalian Hendak berpihak kemana Berkatalah terus terang jangan berbohong Kalau kalian akan melawanku Maka hendaknya kalian perkuat kota kalian Parit pertahanan buatlah yang dalam Pilihlah prajurit yang tangguh Jangan sampai ada yang kurang Aku akan keramas darah orang Matiun Hadapilah orang Pajang dan Mataram Wahi Kanda Mangkunagoro dan Martoloyo Sekali ini saja pikirkan baik-baik Kali ini aku tidak akan menunda-nunda lagi Tamat surat dari Raja Kabanaran Dua pangeran Matiun tertunduk Dan air matanya mengalir deras Pangiran Mangkunagoro Matiun berkata kepada si Utusan Bagaimana ini nak? Mengapa Sang Raja sangat marah? Saya selamanya sudah tunduk dalam batin Ini apakah ada orang yang mengatu-atu? Ketika Sang Raja menyerang Pak Gelen Kedu lalu ke pesisir seberapa lama? Apa yang telah terjadi di Sukowati? Sekarang ini Adipati Surodiningrat Sedang berhadapan dengan pangeran Adipati Mangkunagoro Dan belum pasti berperang Kalau sudah ada kepastian siapa yang menang Pasti saya bisa menentukan sikap Kalau sudah pasti Matiun Tidak usah diserang Sang Raja bisa langsung masuk ke Matiun Sekarang aku tidak berani membalas surat Sang Raja Kalau Sang Raja tidak menyerang Matiun Sekarang aku hanya bisa pasrah hidup dan mati Putusan segera kembali ke markas pasukan Sunan Kabanaran di Carmi Dan melaporkan bahwa pangeran Matiun tidak mau membalas surat Sang Raja Hanya menjawab secara risan Dan apa yang dikatakan semua sudah disampaikan Sang Raja Kabanaran sangat kaget Lalu memanggil para Adipati Enam orang sudah menghadap Kepada Adipati Jayaningrat dan Mas Runggo Sang Raja berkata Saudara Besan Mengapa orang Matiun tidak mau membalas suratku Bagaimana ini Runggo Dan para tumenggung semuanya Mas Runggo menjawab Kira-kira saja paduka dianggap aneh Kok memakai surat segala Karena sudah lama ada hubungan batin Islam untuk Allah Kafir untuk manusia Seperti itu perumpamaannya Maka itu sekedar bercanda saja Kepada patuka Sang Raja tertawa dan berkata Apakah benar demikian Kalau benar Ayo kita tunggu saja Tetapi walau menunggu Kita sambil mendekati negeri Matiun Aku akan bermarkas di Kincang Kinandang Segera diumumkan kepada pasukan untuk berangkat Satu malam berhenti di Jokoroko Paginya sampai di Kincang Kinandang dan bermarkas di sana Pasukan membuat pemondoan di atas padang yang luas dan rata Di belakang padang ada sungai Dan juga di sebelah kirinya Markas dibuat menyerupai kota raja Ada alun-alun dan masjid besar Para prajurit suka karena tidak bermarkas di tengah hutan Air melimpah tidak kurang Kalau hari Sabtu ada latihan ke prajuritan Perang darat atau perang berkuda Kita tinggalkan dulu Sang Raja Kabanaran Yang sedang bermarkas di Kincang Kinandang Kita lihat pasukan Kabanaran yang melalui jalur selatan Pasukan Pangeran Adipati Mangkunagoro sudah sampai di Pamagetan Bupati Magetan tidak berada di tempat Para mantri sudah menyerah Dan Pamagetan diduduki selama tiga hari Sementara itu pada saat yang sama Adipati Surodiningrat di Ponorokul Dan para Bupati Mancanegara Timur Berpindah barisan ke utara Di Kalitemung Maksudnya untuk mengepung musuh yang sedang berada di Magetan Ada 10.000 prajurit berkuda Markas Adipati Surodiningrat dan para Bupati Mancanegara Tepat berada di sebelah timur Kalitemung Mereka sudah mendapat laporan Bahwa musuh hanya sedikit Sekitar 1.600 prajurit berkuda Dan lebih sedikit lagi prajurit daratnya Adipati Surodiningrat sudah menggelar barisan Yang ditunjuk sebagai sayap kiri Suro Kusumo dari Ngerowo Dan Surojoyo dari Kalangbret Disertai Ngabehi Wiromejo Ngabehi Surowijoyo Ngabehi Setropati dari Kediri Dan yang menjadi sayap kanan Wiro Sopo dari Jepang Wiro Sopo dari Jepang Sumoyuto dari Jepang Teposono dan Potrosuto dari Pace Serta Wiromejo dari Ngeblek Yang menempati bagian dada Sang Adipati sendiri Dan para anak sejumlah 70 orang Ada banyak pasukan dari Mancanegara Dan terlihat sangat pemberani Serta banyak kesanggupannya Sementara itu Pangeran Adipati Mangkunagoro Yang berbaris di Pamagetan Sudah mendengar Barisan Mancanegara Telah bergeser ke arah utara Di Kalidemung Disitu mereka akan menghadapi Pasukan Pangeran Mangkunagara Pangeran segera mengumumkan Kepada pasukan Untuk segera berangkat Mendekati musuh Pangeran Adipati Mangkunagoro Terima kasih telah menonton